Durjanak Satria Jilid 12 Setelah menenangkan pikiran, lambat laun teringat olehnya sedikit kejadian sebelum pingsan, akhirnya jernih seluruh pikirannya. Nyata ia telah tertipu oleh perempuan itu surat penting telah dicuri dan dibawa lari. Sampai sekian lama ia termenung, mendadak ia melompat bangun dan berteriak sambil memukuli dada sendiri, Aku berdosa terhadap Kang Kong Chu, aku membuat susah Nona Leong. Manusianya hidup barangnya utuh, manusianya gugur barangnya runtuh. Ini sudah ku nyatakan dengan tegas. Lalu apa gunanya lagi ku hidup di dunia ini? Terdorong oleh rasa menyesal dan putus asa, mendadak ia lolos golok terus menikam dada sendiri. Syukurlah entah dari mana datangnya, tahu-tahu batu menyambar tiba. Terang. Golok terpuluk jatuh, suara seorang seperti sudah dikenalnya menegur Sindal, inilah sahabat lama sudah datang. Jika ingin mati, seharus makau bicara dulu dengan sahabat lama. Sindal terkejut, waktu ia mengawasi, terlihat seorang anak muda yang rasanya telah dikenalnya sudah beradanya di depannya dan sedang menjemput goloknya yang jatuh itu. Apakah kamu sudah pangling padaku? Sindal tanya anak muda itu. Golok ini harus kau gunakan untuk membunuh musuh, mana boleh dipakai membunuh diri. Ayolah, lekas disimpan saja. Sembari bicara, dengan tertawa anak muda itu menggantungkan golok itu di pinggang Sindal. Sampat sekian lama Sindal melenggong, katanya kemudian, Jadi engkau titik engkau ini si pengemis itu? Tanda petik. Kiranya anak muda yang menyelamatkan jiwanya ini tak lain tak bukan adalah N.Y.O. Yam. Meski berangkat dua hari lebih dulu dari kota raja daripada Liong Lengcu, tapi lantaran kuda tunggangan N.Y.O. Yam kalah cepat daripada kuda merah Lengcu, di tengah jalan ia ke pergok pula pasukan Boanjing, maka perjalanannya agak terganggu dan baru sekarang sampai di sini. N.Y.O. Yam terbahak-bahak, haha, mendingan kamu masih kenal kepada sahabat lama. Tempo hari kalian telah sudi menerima pengemis cilik macam diriku ini, sekarang kamu ada kesulitan, kan pantas juga ku balas membatumu. Lekas katakan padaku, sesungguhnya apa yang terjadi? Sindal merasa ragu. Ia pikir tempoh hari pengemis cilik itu pergi bersama Nona Liong, tampaknya dari berkelahi mereka lantas menjadi sahabat baik. Apapun juga pengemis cilik ini memang lebih dapat dipercaya daripada perempuan siluman tadi. Tapi aku sudah tertipu satu kali, selanjutnya aku harus lebih hati-hati. Seketika ia menjadi sangsi dan tidak tahu apa harus bicara terus terang kepada pengemis cilik ini atau tidak. N.I.O.Y.M.A. jadi tidak sabar, ia coba tanya lagi, tadi kau bilang telah bikin susah Nona Liong, sesungguhnya apa yang terjadi? Oh, jadi engkau sudah mendengar tanya Sindal. Betul, apa yang kau katakan sebelum bunuh diri telah ku dengar semua, jawab N.I.O.Y.M. Apakah benar Nona Liong mendapat halangan? Melihat kecemasan anak muda itu, Sindal menduga orang tidak bermaksud jahat, segera ia menutur, tidak perlu khawatir, Nona Liong tidak mengalami kesusahan. Hanya saja aku yang telah berbuat salah sehingga tidak menguntungkan dia bukan mustahil lantaran itulah akan membuat celaka padanya. Apakah maksudmu telah kehilangan sesuatu barang titipan orang lain yang harus kau serahkan kepada Nona Liong? Tanya N.I.O.Y.M. Eh, dari mana kau tahu? Tanya Sindal. Tapi segera teringat olehnya apa yang diucapkan ketika mau bunuh diri tadi tentang manusianya hidup barangnya utuh, manusianya gugur barangnya hancur, tentu kata-kata itu telah didengar oleh pengemis cilik ini. Dari ucapan itu dapat kau terkah, jika barangnya sudah hiheng, maka kau pun tidak perlu khawatir akan kutipu barangmu itu. Mengapa engkau tetap tidak berani memberitahukan duduknya perkara kepadaku? Sindal pikir beralasan juga ucapan N.I.O.Y.M. itu, segera ia tanya, siapakah namamu? Sampai sekarang belum ku ketahui. Mengapa engkau sedemikian memperhatikan urusan Nona Liong? Sejak kejadian dahulu, kamu tidak pernah bertemu dengan Nona Liong bukan? Betul, dari mana kau tahu tanya Sindal? Jika sudah kau temui dia, tentu kau tahu siapa diriku, kata N.I.O.Y.M. Biarlah ku katakan terus terang, namaku N.I.O.Y.M. semula anak murid Tian San Pai. Sebulan yang lalu Nona Liong masih berada bersamaku. Cuma aku tidak mau pulang ke Tian San bersama dia, maka kami lantas berpisah. Menurut taksiranku, kedatangannya ke wilayah barat sekali ini tentu juga hendak mencari diriku ke Tian San. Kepergianmu ke Tian San ini apakah akan menghadapi bahaya besar? Betul, bahkan boleh dikatakan mungkin akan menghadapi bahaya yang menyangkut keselamatan jiwaku. Oh, kiranya engkau inilah buah hatinya yang hendak ditolongnya, Tuka Sindal. Sekali ini giliran N.I.O.Y.M. yang menyatakan rasa herannya, tanyanya, Siapa yang bilang padamu bahwa aku-aku? Ia tidak enak untuk menyatakan dirinya adalah buah hati yang dimaksud Liong Leng Cu. Sampai di sini Sindal tidak sangye lagi, katanya, Kang Ji Kong Cu yang bilang padaku. Kang Ji Kong Cu yang mana tanya N.I.O.Y.M. heran. Dari mana pula ia tahu urusanku dengan Nona Leong? Di dunia ini mana ada Kang Ji Kong Cu lebih dari satu, dengan sendirinya dia adalah putra kedua Kang Haetian, Kang Tai Hiap. Kabarnya Kang Tai Hiap adalah jago nomor satu di antara bangsa Han kalian, tentu kau kenal dia? N.I.O.Y.M. Ya, ku tahu. Cuma aku tidak tahu dia dan Nona Leong juga bersahabat. Beberapa hari yang lalu mereka bertemu, pantas yang kau tidak tahu. Lalu Sindal menceritakan kera bagaimana Kang Xiang Hun dan Leong Leng Cu terpencar keterjang pasukan Bo Anjing dan Kang Xiang Hun terluka, dia diminta mencari Leong Leng Cu dan seterusnya. Kejut dan girang pula N.I.O.Y.M. Katanya, secara kain pemberian Kang Ji Kong Cu kepadamu itu kau bilang ada bekas darah, apa yang tertulis? Aku tidak tahu, Tuka Sindal. Kang Ji Kong Cu cuma bilang padaku bahwa barang itu sangat penting bagi Nona Leong, dari nada ucapannya agaknya dengan membawa tulisan berdarah itu Nona Leong pasti akan dapat menyelamatkan kekasihnya. Ahi, betul, engkau lah kekasih yang dikatakannya, coba kau renungkan lagi, mungkin engkau akan paham persoalannya. Mana ia tahu bahwa hal ini pun sukar dimengerti N.I.O.Y.M. Cuma meski N.I.O.Y.M. merasa bingung, tapi mengingat barang itu direbut orang, tentu sesuatu barang penting. Dari cerita Sindal tentang caranya diberjai oleh perempuan siluman itu, agaknya yang digunakan adalah racun sebangsa Sin Sian Wan, N.I.O.Y.M. pikir jangan-jangan perempuan siluman yang dimaksud itu berasal dari Pektoh San. Baiklah, boleh kau pulang saja, kata N.I.O.Y.M. kemudian. Kedua urusan ini boleh serahkan saja kepadaku. Kedua urusan yang kau maksudkan. Pertama tangkap perempuan silum itu dan rebut kembali barang yang dibawa lari olehnya itu. Kedua, mencari N.O.Y.M. setelah bertemu segera kami berangkat ke Tian San bersama. Demi kepentinganku sendiri ku kerjakan kedua urusan ini, tentu kau percaya akan ketulusan hatiku. Ya, ku percaya, jawab Sindal. Urusan kedua takkan ku persoalkan. Tapi urusan pertama mestinya harus ku kerjakan. Antara sahabat kan harus saling membantu bukan ujaran I.O.Y.M. Umpama Kang Ji Kongcu, kepandainya begitu tinggi, tapi dia terluka dan perlu mendapat pertolonganmu. Pula, maaf jika ku katakan terus terang, biarpun kamu dapat menyusul perempuan siluman itu, toh tak dapat kau lawan dia. Ya, perempuan siluman itu seperti pandai ilmu sihir, aku memang tidak kerenampu menghadapinya, maka ku titik. Tanda petik. Makanya kau mau bunuh diri bukan potong N.I.O.Y.M. Mestinfa kau pikirkan, apa pengaruhnya kematianmu terhadap perempuan siluman itu? Jika perbuatan busuknya tidak diketahui orang lain, kan untung baginya? Sindal menunduk dan diam saja. Dengan semacam obat bius yang sangat lihai, kamu telah dikerjai perempuan itu sambung N.I.O.Y.M. Terang di luar kelompotan mereka, hanya aku saja yang mampu memunahkan obat bius andalannya itu ilmu silat. Kang Xianghun mungkin lebih tinggi daripadaku, tapi bicara soal menghadapi perempuan siluman itu, mungkin dia tidak dapat melebihiku. Jika kau sampaikan apa yang ku katakan ini kepadanya, tentu dia dapat menerima. Ku percaya kepada ucapanmu, cuma aku malu untuk menemui Kang Ji Kongcu, ujar Sindal dengan menghela nafas. Apakah perlu ku ulangi lagi keteranganku kata N.I.O.Y.M. Pelahan. Ingat, golokmu harus digunakan untuk membunuh musuh, bukan untuk membunuh diri. Kamu telah dikerjai musuh, engka sendiri tidak salah. Maka jangan berpikir yang tidak-tidak, lekas pulang saja. Betul, golokmu ini harus kusimpan untuk membunuh musuh, gamara Sindal, pikirannya terbuka, ia mengucapkan terima kasih kepada N.I.O.Y.M., lalu pergi menuju ke arah datangnya tadi. Legalah hati N.I.O.Y.M. setelah dapat menyadarkan Sindal, tapi satu soal pelik lantas timbul lagi. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan kedua urusan yang harus dikerjakan itu. Perempuan siluman itu entah menuju ke mana, malahan Leong Leng Chu juga entah berada di mana. Tapi kalau dibandingkan, masih ada jalan untuk mencari Leong Leng Chu. Ia tahu Lohai berada di ibu kota Lodan, ia pikir rumpama Leong Leng Chu tidak pergi ke Lodan untuk mencari Lohai, dalam perjalanan nanti tentu juga akan bertemu dengan anak buahnya. Dan bila bertemu dengan Lohai, darida akan ku dapatkan berita tentang Leng Chu. Begitulah ia ambil keputusan akan menuju ke ibu kota Lodan dulu. Perkiraan N.I.O.Y.M. memang tidak meleset, namun urusan seringkali tidak cocok seperti apa yang diharapkannya. Secara kebetulan, Leong Leng Chu justru mengambil suatu jalan yang lain. Tempo hari, berkat kudanya dapatlah Leng Chu menerjang keluar kepungan musuh, ia terus melarikan kudanya dengan cepat dan meninggalkan pasukan musuh jauh di belakang. Cuma, meski musuh sudah ditinggalkannya, sahabatnya justru terpencar. Sesuai juga dugaan Sindal dan N.I.O.Y.M., meski sudah ditunggu dan dinanti, tetap tidak terlihat Kang Xianghun menyusulnya. Maka ia pun mengambil keputusan akan menuju ke ibu kota Lodan dahulu. Sekian jauh ia melanjutkan perjalanan, tertampak di atas bukit depan mengepul asap tebal. Tempat itu sebenarnya pos pengintai anak buah lohai, asap itu berasal dari onggokan kotoran kuda kering yang dibakar dan digunakan sebagai isyarat. Akan tetapi Leong Leng Chu tidak kenal Kher Saling memberi kabar antara suku Kazak itu, disangkanya pasukan Roanjing sudah menduduki bukit itu dan asap itu berasal dari dapur umum pasukan. Untuk menghindari kepergok lagi dengan pasukan musuh, terpaksa ia mengitari jalan lain untuk menuju ke Lodan. Sebuah jalan setapak sunyi yang dipilihnya. Tanpa terasa hari sudah mulai gelap, sesudah bertempur sengit dan menempuh perjalanan jauh pula, selain orangnya lelah, kudanya juga letip, perut pun kelaparan. Rupanya rangsum kering yang dibawa oleh Kang Xianghun yang tergantung di pelana kuda Leng Chu hanya setengah kantung air minum saja. Air hanya dapat menghilangkan dahaga dan tak dapat mencegah lapar. Maka ia pikir perlu mencari makanan. Ia menemukan rumah penduduk di atas gunung, tapi tidak ada penghuninya. Untung juga. Meski rumah itu tidak ada penghuni, tapi terdapat beberapa potong ubi. Leng Chu pikir mungkin penghuni rumah ini terburu-buru lari karena kedatangan pasukan Bin Ling. Akanku tinggalkan sepotong uang perak di sini setelah kumakan ubi mereka. Segera ia mengumpulkan kayu bakar dan membuat api untuk membakar ubi. Baru saja ia mulai menikmati ubi bakar, tiba-tiba terdengar seorang berseru, aha, sedap amat bau ubi bakar, bagi satu untukku, boleh bukan? Waktu Leng Chu menengadah, tertampak masuklah seorang perwira. Karena kagetnya sampai ubi bakar yang dipegangnya terjatuh. Dia terkejut bukan karena yang datang ini perwira musuh melainkan karena perwira ini bukanlah perwira biasa. Perwira ini tak lain tak bukan adalah orang yang pernah menawan N.I.O.Y.M. waktu kecil itu. Kemudian kakek N.I.O.Y.M. telah menyelamatkan anak muda itu, perwira ini pun sempat kabur. Jadi perwira ini boleh dikatakan merupakan musuh pertama N.I.O.Y.M. Sejak N.I.O.Y.M. mulai berkecimpung di dunia kangung, pernah juga ia bermaksud mencarinya untuk menuntut balas. Cuma sayang ia tidak tahu siapa nama musuhnya dan asal-usulnya. Sampai tahun yang lalu barulah musuh itu kepergok lagi dicadam, tapi kembali N.I.O.Y.M. kena dikerjai pula oleh musuh. Itu, untung dapat ditolong oleh Liong Leng Chu, dengan tenaga gabungan dua orang barulah musuh dapat dikalahkan. Juga dari cerita N.I.O.Y.M. baru Leng Chu tahu perwira ini pun pernah bersengketa dengan kakak Leng Chu sendiri. Haha, sekarang dapat kau kenali diriku bukan demikian perwira itu tergelak. Tapi jangan takut, meski pernah kau bantu si bocah si N.I.O.Y.M. mengeroyok diriku, sekarang takkan ku bikin susah padamu. Kebetulan bertemu, biarlah kita mengobrol saja. Diam-diam Leng Chu berpikir dirinya jelas bukan tandingan, dengan orang, terpaksa harus pakai jalan mengulur waktu untuk mencari akal lain. Maka ia berlagak kegirangan dan berseciu, hah, memang betul. Taijin ini memang orang bijaksana, syukurlah jika engkau tidak berniat membuat susah padaku. Hektometer, membikin susah padamu juga perlu lihat dulu apakah kau mau bicara sejujurnya tidak kepadaku, jengek perwira itu. Apa yang ingin kau ketahui tanya Leng Chu. Di mana bocah si N.I.O.Y.M. itu tanya perwira itu. Terus terang, sebulan yang lalu kami memang berada bersama di kota raja, tutur Leng Chu. Tapi sudah lama kami berpisah, sekarang dia berada di mana tidak ku ketahui. Asal usulmu sudah ku ketahui, kata perwira itu. Tapi apakah kau tahu kakekmu juga pernah ada hubungan denganku? Apa betul tanya Leng Chu. Tapi itu adalah urusan kakek dan tidak ada sangkut pautnya denganku. Apakah kakekmu masih berada di Leng Chu Hang tanya perwira itu? Apakah dia baik-baik saja? Banyak terima kasih atas perhatianmu terhadap kakekku, kata Leng Chu. Tapi sejak lahir aku sendiri tidak pernah melihat kakek, apakah sekarang dia masih hidup atau sudah mati sama sekali tidak ku ketahui. Apa yang kau katakan tidak dapat ku percaya, jengek perwira itu. Tapi yang ku katakan ini adalah sesungguhnya, bila perlu aku berani sumpah, kata Leng Chu. Tidak perlu pakai sumpah segala. Pendek kata, apakah keteranganmu benar atau dusta? Veng jelas kamu harus ku bawa pergi. Kenapa perlu kau bawa diriku? Kan sudah kau katakan takkan membuat susah padaku? Aku tidak akan membuat susah padamu, ucap perwira itu. Cuma, terus terang saja, lantaran aku pernah dibikin susah oleh kakekmu, maka dendam ini akan ku lampiaskan atas dirimu. Itu kan sama dengan aku akan dijadikan sasaran balas dendam molohmu. Bukan, kedua hal itu tidak sama. Jika aku mau balas dendam atas dirimu, sekarang juga sekali hantam dapat ku binasahkanmu. Jika begitu untuk apa kau bawa ku pergi, tanya Leng Chu. Supaya kakekmu nanti minta maaf padaku dan mintakan. Ampun bagimu, dengan demikian dendamku dapat terlampias, jawab perwira itu. Sebelum ini sudah ku selidiki dengan jelas. Kaketmu cuma mempunyai seorang sanak. Keluarga saja, yaitu dirimu. Mau tak mau dia menuruti kehendakku. Maka kau pun jangan khawatir akan ku bikin susah. Urusan orang tua seperti kalian kenapa aku ikut disangkutkan, kan aneh? Ujar Leng Chu. Jika engkau memang seorang gagah ksatria. Aku bukan ksatria, tidak perlu dinilai olehmu, seru perwira itu dengan gusar. Kesabaranku terhadapmu sudah melampaui batas. Jika kamu tidak ikut pergi bersamaku dengan menurut, jangan menyesal jika aku bertindak tegas padamu. Leng Chu mengikik tawa, katanya, Hihi, kenapa engkau jadi tergesa-gesa, masa lupa kepada apa yang kau katakan sendiri? Oh, aku berkata apa tanya perwira itu. Ia sangka nona itu hendak mempersoalkan lagi tentang orang tua membikin susah orang muda segala. Sembari menguliti sepotong ubi bakar, Leng Chu berkata pula dengan tertawa, begitu masuk kemari, bukankah engkau lantas berkau-kau minta bagian ubi bakar? Sekarang aku tidak ingin makan lagi, kata perwira itu. Engkau tidak mau makan, aku sendiri belum kenyang. Tentunya boleh tunggu sampai kau makan kenyang baru berangkat bersamamu. Oh, jadi kamu mau ikut pergi bersamaku? Kepandayanmu jauh di atasku, apa mungkin aku membangkang kehendakmu? Jawab Leng Chu. Padahal asalkan aku tidak dibikin susah, biarlah kau minta ku layani juga ku mau. Perwira itu pikir seorang anak darah saja mampu berbuat apa. Maka dengan tertawa ia berkata, Eh HM, mulutmu memang manis, lalu apa yang dapat kau kerjakan bagiku? Banyak urusan yang dapat ku kerjakan, aku mahir menjahit, pintar masak, cuma sayang, di sini hanya ada ubi. Namun boleh coba kau cicipi, bukankah ubi bakar ini juga sangat lezat, sebab ku bakar dengan keru yang khas. Baik, akan ku coba makan sepotong, ku minta yang kau pegang ini, kata si perwira. Ubi yang telah dikuliti oleh Leng Chu ini sedianya akan dimakan sendiri, menurut jalan pikiran perwira itu, ubi yang hendak dimakan si nona sendiri tentu tidak perlu dikhawatirkan. Leng Chu tertawa, katanya, wah, tampaknya engkau ingin ubi yang tinggal dimakan saja. Baiklah, ku beri. Sembari makan perwira itu memuji, Eh HM, anak perempuan memang boleh juga, ubi bakar ini memang harum dan enak. Apakah perlu tambah satu lagi? Tanya Leng Chu. Air muka si perwira berubah mendadak dan membentak, Hei, kenapa rasa lezat ubi ini ada kelainan? Leng Chu menjawab dengan tertawa, Engkau jarang makan barang kasar semacam ini, tentu saja tidak kenal rasanya yang asli. Ah, tidak benar mendadak perwira itu melompat bangun dan membentak. Dari mana kau peroleh Sin Sian Wan beluaran pektohsan? Berani kau gunakan obat ini untuk meracuni aku? Kiranya dalam keadaan kepepet mendadak Leng Chu mendapat akal, diam-diam ia meremas sebiji Sin Sian Wan sehingga menjadi bubuk, pada waktu perwira itu tidak menaruh perhatian, ketika ia menguliti ubi bakar itu, diam-diam bubuk Sin Sian Wan ditaburkan pada ubi itu. Dengan cepat bubuk halus itu cair oleh panas ubi bakar sehingga tidak kelihatan sesuatu bekasnya. Sia Sia Wan itu dahulu diperoleh Leng Chu dari En Yeo Yam, waktu itu lantaran tertarik saja, ia minta satu biji untuk mainan. Siapa tahu sekarang kebetulan dapat dimanfaatkan. Sin Sian Wan apa tanya Leng Chu berlagak pailon. Hektometer, masa perlu kamu pura-pura bodoh? Sembari membentak perwira itu terus mencengkeram dengan telapak tangannya yang lebar. Cepat Leng Chu berkelit, ucapnya dengan tertawa, aku tidak tahu Sin Sian Wan apa segala, jika engkau ingin naik surga dan menjadi dewa memang dapatku bantu. Segera ia lolos pedangnya terus menikam dada musuh. Terdengar suara kreng sekali, sambil mengegus perwira itu menyelentik batang pedang dengan jarinya sehingga menceng ke samping, akan tetapi berbareng juga terdengar red sekali, saking cepat serangan Leng Chu sehingga lengan baju perwira itu terobek. Bahwa perwira itu sudah keracunan Sin Sian Wan, tapi masih mampu menggunakan tenaga jari sakti selihai itu, sungguh kejut Leng Chu tak terkatakan. Ia tidak tahu bahwa pihak lawan juga tidak kurang kejutnya. Perwira itu mengira dengan gampang Leng Chu dapat ditawannya, tak terduga ia sendiri hampir tertusuk. Malah, ia heran cuma berpisah setengah tahun saja kepandaian Leng Chu sudah maju sepesat ini. Ia pikir harus cepat menawan nona itu. Sebelum racun bekerja lebih meluas, kalau tidak tentu diri sendiri yang akan celaka. Maka begitu cengkeramannya lupat, serem tak ia melolos goloknya yang berbentuk melengkung sambil membentak, Siawye Auli, masa kamu dapat kabur? Segera ia melancarkan serangan lihai. Sembari lari Leng Chu terus menaburkan segenggam jarum ke belakang, serunya dengan tertawa, kamu sudah makan Shin Sian Wan, kenapa tidak tiduran saja untuk menikmati hidup sebagai dewa yang naik surga? Untuk apa kau recoki diriku, barangkali kamu ingin cepat bertemu dengan nenek moyangmu. Sekali berputar goloknya, segera terdengar suara gemerincing nyaring, hujan jarum itu tersampuk jatuh semua, bentaknya, huh, hanya sebiji Shin Sian Wan saja bisa mengapakan diriku? Boleh lihat saja apakah kamu yang menuju ke akhirat atau aku yang akan naik surga? La terus mengejar. Ginkang Liong Leng Chu sebenarnya tidak lemah, tapi hanya beberapa kali lompatan saja sudah dapat disusulnya. Ia menggigit ujung lidah untuk menyadarkan pikirannya yang mengantuk akibat pengaruh Shin Sian Wan, ia keluarkan segenap kemahirannya dan mengurung Leng Chu di tengah cahaya goloknya. Untung Liong Leng Chu sekarang tidak seperti dulu lagi, sedang ban pengaruh Shin Sian Wan masih tetap bekerja meski perwira itu sekuatnya bertahan dengan luekangnya yang tinggi. Karena itulah seketika perwira itu pun tidak mampu mengalahkan Shin Sian Wan. Mau tak mau Leng Chu menjadi gentar juga oleh serangan lawan yang gencar, disangkanya luekang orang sudah mencapai tingkatan paling sempurna sehingga tidak terpengaruh oleh Rachi Shin Sian Wan. Ia pikir jalan paling selamat adalah kabur saja. Dengan susah payah akhirnya ia mendapat kesempatan ketika serangan lawan agak kendur, secepat kilat ia melompat keluar dari lingkaran sinar golok musuh. Entah karena gugupnya atau karena terburu-buru, setelah melompat secah jauh dua-tiga tombak ke sana, berdirinya kurang mantap sehingga jatuh terjerembap. Haha, kan sudah ku katakan masakah kamu mampu lolos dari tanganku, lihat belum lanjut ucapan perwira itu, tahu-tahu nona itu sudah melompat bangun. Hektometer, belum tentu dapat kau bekuk deriku EJ Leng Chu, berbareng ia menghamburkan lagi segenggam jarum bercampur pasir. Hektometer, sudah kepepek masih berani main gila jengek perwira itu, golok berputar sehingga jarum sama rontok, namun tidak urung dahinya keciprat beberapa butir pasir. Hihi, sungguh orang goblok yang tidak bisa lihat gelagat EJ Leng Chu pula dengan terkikik. Kematianmu sudah di depan mata, masih berani sembarang mengoceh bentak perwira itu dengan murka. Siapa yang akan mati, masa kamu sendiri tidak tahu EJ Leng Chu. Tunggu lagi sebentar setelah pasir perenggut nyawaku yang baru saja mengenai tubuhmu itu. Pasir perenggut nyawa apa bentak perwira itu dengan melengap? Sembari lari Leng Chu menjawab, pasir perenggut nyawa yang baru kuhamburkan itu direndam dengan tujuh macam racun yang paling jahat, barang siapa terkena sebiji saja. Segera akan mampus. Meski iwakangmu cukup hebat, paling lama juga cuma tahan satu jam saja malahan seharusnya tidak boleh keluar tenaga terlalu banyak jika tidak ingin mati terlebih cepat. Karena orang berbicara tentang pasir maut, tanpa terasa timbul juga rasa gital pada dahi perwira itu, dengan sanksi ia membentak pula, kurang ajar. Kamu sengaja hendak menakuti diriku supaya kamu bisa kabur. Huh jangan mimpi. Jika tidak percaya, boleh saja kau kejar lagi diriku kata Leng Chu dengan tertawa. Pengah bicara, jarak kedua orang sudah semakin jauh. Diam-diam perwira itu terkejut karena kenyataan dirinya memang tidak mampu menyusul si Noha. Pudahal apa yang dirasakan perwira itu sebenarnya adalah akibat bekerjanya Sin Sian Wan. Pasir maut yang dikatakan Leng Chu itu tidak lain hanya pasir yang diropnya sekalian pada waktu ia jatuh tadi. Karena tidak mampu menyusul Leng Chu, tidak lama Nona itu pun menghilang, perwira itu mulai merasakan kepalang pusing dan mati berkunang-kunang, tenaga pun mulai lenyap, ia menjadi sanksi apakah pasir maut itu memang benar atau cuma gertakan belaka, namun pengaruh racun Sin Sian Wan jelas tidak boleh diremahkan. Segera ia duduk bersilah, kembali ia gigit ujung lidah sendiri untuk membangkitkan semangat, sekuatnya ia membuka kelopak matanya lebar lecbar supaya tidak sampai terhidur. Dalam keadaan demikian ia berharap Leng Chu tidak berani putar balik dan hal ini pun beruntung baginya mana ia berani berpikir akan mengejar lagi. Entah berselang berapa lama pula, selagi pikirannya melayang-layang di antara sadar tak sadar, tiba-tiba terdengar suara detak kuda lari. Dipandang dari jauh samar-samar terlihat penunggang kuda itu seperti seorang perempuan. Ia sangka Leng Chu telah putar balik untuk melihat apakah ia mati atau tidak, ia terkejut sehingga pikirannya berubah sadar malah. Dalam pada itu penunggang kuda itu dengan cepat sudah mendekat. Terdengar seruan seorang, Aha, kawak yung, ternyata benar engkau adanya. Eh, kenapa engkau jadi begini? Apakah terluka? Demikian perempuan penunggang kuda itu melompat turun sambil bertanfa dengan kejut dan girang. Perwira ini juga tidak kepalang girangnya. Cepat ia berteriak, Him-him, jangan tanya lagi, lekas kau punahkan racun sin sian wan yang kuminum. Kiranya perempuan ini tak lain tak bukan adalah bok him H.J.M., bini muda pektoh san cu yang genit itu. Sembari memberi obat penawar kepada perwira itu ia berkata pula, Mengapa engkau salah minum sin sian wan? Siapa pula yang memberikan pil itu kepadamu? Perwira itu merasa lega setelah minum obat penawar, Katanya, Jangan kau tanya dulu, Hendaknya kau periksa lagi diriku, Apakah aku terkena pasir perenggut nyawa yang berbisa itu? Bok him-him melengak, Pasir perenggut nyawa apa? Tidak pernah aku tahu ada senjata rahasia semacam ini. Perwira itu tambah terkejut, Hah, sampai engkau juga tidak tahu. Tapi engkau kan ahli pemakai racun, Akanku katakan dan berharap dapat kau tolong diriku. Konon pasir perenggut nyawa itu dibuat dengan pasir yang direndam dengan tujuh jenis racun. Daya ingatnya ternyata tidak jelek, Ia dapat mengulangi apa yang diucapkan Liong Leng Cu tanpa salah. Selesai ia menutur, Bok him-him pun sudah memeriksa denyut nadinya Serta memeriksa dengan teliti apakah dia terluka, Setelah jelas keadaannya, Ia tertawa geli. Apa yang kau tertawakan? Tanya perwira itu dengan sangsi. Ku tertawa karena kamu tertipu, Tutur Bok him-him, Kekuatan Sin Sian Wan itu sekarang sudah punah, Tubuhmu juga tidak ada tanda keracunan atau terluka. Sungguh kurang ajar si Oye Auli itu, Dan perat perwira itu. Terbeliak Bok him-him, Tanyanya, Apakah yang kau maksudkan adalah si Oye Auli Silyong itu? Aku justru sedang mencari jejaknya, Di mana kau pergoki dia? Betul, ku pergoki dia, Jawab si perwira dengan marah-marah. Justru hendak ku tanya padamu, Apakah dia telah kau terima sebagai murid? Masa kau tanya demikian? Mana mungkin ku terima dia sebagai murid? Jawab him-him. Habis dari mana ia memperoleh Sin Sian Wan dari pektohsan kalian? Ah, kiranya kamu tertipu oleh si Oye Auli itu, Kata him-him. Ku ingat, Dulu Nye O yang pernah mendapatkan sebotol Sin Sian Wan Dari orang yang jual beli dengan pektohsan. Kami. Tentu si Oye Auli itu mendapatkan Sin Sian Wan dari orang Si Nye O itu. Apakah kau pun bermusuhan dengan si Oye Auli itu tanya si perwira? Bukan aku yang bermusuhan dengan dia, Tapi lakiku yang bermusuhan dengan mendiang ayahnya, Tutur him-him. Lakiku itu ingin membabat rumput sampai akar-akarnya, Maka aku diperintahnya menangkap si Oye Auli itu. Dan kira bagaimana kau datang kesini? Apalagi jika bukan lantaran dirimu, Jawab him-him dengan tertawa. Ku tahu kau bawa pasukan menyerang wilayah Sintiang ini, Maka sementara ini ku tunda ke pulanganku. Kiranya perwira ini bernama Al-Cuyung bekas pacar bok him-him yang hendak dicarinya itu. Dengan tertawa Al-Cuyung berkata, Ku kira kamu sudah punya pacar baru lagi, Maka auh, jangan menpukul. Baiklah anggap aku salah omong, Ku minta maaf padamu. Tapi aku tetap tidak percaya. Huh, orang sudah memberikan segalanya, padamu, Tapi masih kurang terima, Sungguh tidak punya perasaan, Omel hem-hem. Jangan marah, aku hanya bergurau saja denganmu, Kata Al-Cuyung. Cuma aku tidak mengerti, Mengapa kamu tidak mencariku di markas tapi lari kesini? Memangnya kamu dapat meramal apa yang belum terjadi dan tahu aku berada di sini? Kepandaianku meramal sesuatu yang belum terjadi sama pintarnya denganmu, Kata bok him-hem. Al-Cuyung melenggong, Tanyanya, Apa artinya ucapanmu? Kira bagaimana kau datang kemari? Lantaran itu pula ku datang ke sini, Kata him-hem dengan tertawa. Ku datang kemari karena menemal laporan dari pengintai kami bahwa terlihat seorang perempuan lari menuju ke jalan sini, Lari kudanya sangat cepat jauh sukar disusul, Maka aku sendirilah yang mengejar kemari. Tentu sudah kau duga, Besar kemungkinan perempuan yang melarikan kudanya dengan cepat tentu si siowye awli itu. Ya, Kalau tidak buat apa aku mengejar sendiri kata Al-Cuyung. Sampai di sini baru ia tahu duduknya perkara, Serunya, Ahaha, Jadi kamu juga. Memang betul. Mestinya hendak ku cari dirimu di markasmu, Tapi di tengah jalan ku lihat pengintaimu itu dan ku tanyai, Katanya melihat seorang perempuan lari ke jurusan sini, Maka aku lantas menguntit ke sini. Wah, Jika begitu memang sangat kebetulan, Uutung kau pun bertemu dengan pengintai kami, Kalau tidak tentu aku bisa mati konyol, Ujar Al-Cuyung. Sekali ini kita dapat bertemu lagi, Kita harus berkumpul beberapa hari dengan baik. Cuma sayang siowye awli itu sempat kabur, Kata Hem-Hem. Dengan kecepatan kudanya, Mungkin saat ini dia sudah memasuki daerah pertahanan bangsa Kazak. Kenapa Sanchu kalian begitu ingin menangkap siowye awli itu tanya Al-Cuyung? Rupanya engkau tidak tahu, Ayah siowye awli itu adalah Giyok Leong Tai Chu Tian Lengkun Dan kakeknya adalah Giyok Bin Leong Ong Tian Leman. Memangnya kenapa jika punya ayah dan kakek begitu tanya Al-Cuyung? Kau tahu, Giyok Bin Leong Ong, si Raja Naga berwajah putih, adalah Raja Bajak Laut beberapa puluh tahun yang lalu, Konon dia meninggalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di suatu pulau karang. Tempat harta karun ini hanya diketahui putranya saja. Tapi sekarang Giyok Bin Leong Ong sendiri dan putranya Giyok Leong Tai Chu sudah mati semua. Ah, ku tahu sekarang, kata Al-Cuyung dengan tertawa. Tentu Sanchu kalian mengira yang tahu rahasia harta karun itu sekarang tinggal siowye awli itu saja, Maka dia sangat ingin menangkapnya. Padahal kamu kan tidak perlu ikut terburu-buru seperti Sanchu kalian. Jika aku menjadi dirimu, biarpun ada kesempatan untuk membekuk siowye awli itu juga akan ku lepaskan di alari, Selang beberapa tahun lagi baru tangkap dia. Sebab apa tanya hem-hem? Bukankah kamu ingin menjadi suami istri abadi dengan ubun pok, pek, toh Sanchu? Kau kira selama hidupku ingin menjadi bini mudanya omel hem-hem? Soalnya aku belum tahu rasa bagaimana untuk melepaskan diri dari dia. Baik juga kalau bukan begitu halnya. Lantas ada sangkut paut apa dengan urusan menangkap siowye awli itu? Kamu kan orang cerdik, masa tidak terpikir? Ubun pok sudah lanjut usia, dengan sendirinya ia berharap pada waktu masih hidup dapat menemukan harta karun itu, Sebab itulah dia ingin lekas-lekas menemukannya. Sebaliknya usiamu masih muda kan masih dapat menunggu lagi. Ahaha, maksudmu tunggu setelah dia meninggal, begitulah, sesudah dia mati, kita berdua dapat bergabung. Dan tentu tidak sulit menangkap siowye awli itu. Tatkala mana, harta karun tinggalan Giyok bin Leong Ong akan seluruhnya menjadi milikmu. Kiranya demikian maksudmu, kata hem-hem. Miliku kan sama juga milikmu. Ya, tidak perlu lagi kita membedakan antara milikmu atau miliku. Tapi engkau tidak tahu, kecuali harta karun masih ada alasan lain Ubun pok ingin lekas membekuk siowye awli itu. Alasan apa tanya Al-Cuyung? Kabarnya kakek luar siowye awli itu mempunyai semacam barang yang sangat ingin diperoleh kaisar sekarang. Kakek luarnya cuma mempunyai seorang anggota keluarga saja, yaitu siowye awli itu sendiri, bila dapat menangkapnya tentu dapat digunakan sebagai alat pemeras untuk memaksa kakek luarnya menyerahkan benda mestika itu. Ubun pok dan tai Lwe Congkun Ogo Tai adalah sahabat baik meski Ubun pok tidak kemaru pangkat tapi dia sangat berharap dapat membantu maksud tujuan Ogo Tai itu sebab hal ini akan bermanfaat bagi Pek Toh San. Apa manfaatnya ku kira kau pun tahu tanpa ku jelaskan. Ya, ku tahu, kata Al-Cuyung. Jika diambia Ogo Tai memberi bantuan, paling tidak perdagangan racun pihak Pek Toh San akan banyak berkurang rintangannya. Rasanya engkau pernah bilang bahwa dahulu engkau pernah kecundang oleh seorang kakek yang tinggal di Tai Kiat Nia, sekarang sudah ku ketahui dengan jelas kakek inilah engkong dari siowye awli itu. Betul. Urusan yang menyangkut kakek Leong ini mungkin ku tahu terlebih jelas daripada San Chu kalian. Kakek Leong ini malahan juga buronan kerajaan. Terus terang, tujuanku menangkap siowye awli itu justru hendak kugunakan sebagai umpan untuk memancing keluarnya Leong tua itu. Jika begitu, maksudmu sekarang hendak melepaskan siowye awli itu tanya hem-hem. Agaknya kamu belum paham seluruh maksudku. Aku cuma tidak menghendaki kau tangkap siowye awli itu. Bila penangkapan ini tidak sampai diketahui Ubunpok, tentu saja ku harap sekarang juga dapat menangkapnya. Kau khawatir Ubunpok akan minta orangnya padamu jika urusan ini diketahuinya. Ya, ilmu silatnya lebih tinggi daripadaku, hubungannya dengan Ogotai juga lebih erat daripadaku, betapapun aku harus mengalah padanya. Jika ia tahu siowye awli itu telah ku tangkap, biarpun dia tidak berani berebut jasa denganku, paling tidak dia tentu akan minta bagian harta karun itu. Jika engkau dapat membekuk siowye awli itu, ada akalku untuk memancing pengakuannya tentang harta karun itu, bahkan dapat mengelabungi Ubunpok. Oh, apa akalmu tanya Al-Cuyung? Dapatku pancing pengakuannya dengan Bihuntai Hoat, semacam ilmu sihir. Soal jangan sampai diketahui Ubunpok juga tidak sulit, asal saja engkau sendiri tidak kemaruk harta dan ingin naik pangkat. Maksudmu, bila sudah berhasil mengorek pengakuannya, lalu secara diam-diam membunuhnya untuk menghilangkan saksi? Betul, dan bila kita sendiri tidak memberitahukan kepada Ubunpok, dari mana pula ia bisa tahu. Haha, untuk mendapatkan kedua-duanya rasanya sulit, terpaksa harus pilih satu saja di antaranya. Bila harta karun Giyok bin Leongong dapat kita temukan, untuk apalagi aku memikirkan pangkat segala? Tapi sebelum berhasil hendaknya jangan berpikir muluk-muluk, untuk menangkap si Oye Auli itu mungkin masih perlu banyak membuang tenaga lagi, ujar Hem-Hem dengan tertawa. Kukira dia kabur ke tempat loh hai, asalkan pasukanku berhasil menduduki ibu kota loh dan tentu ada harapan dapat menawannya. Beium tentu dia mau tinggal di sana dan menunggu sampai datangnya pasukan kita. Ia kan kekasih Nye Yoyam, kata Al-Cuyung. Sedang Nye Yoyam adalah murid murtad Tian San Pai, antara si Oye Auli itu dengan Tian San Pai juga ada permusuhan, ku yakin dia tidak berani kabur ke Tian San. Sebab itulah ku kira lebih besar kemungkinan dia tetap tinggal di sana untuk membantu loh hai. Umpama dia tidak di sana, kita masih tetap dapat melacak jejaknya, soalnya hanya waktu saja. Memangnya harus menunggu sampai kapan ujar Hem-Hem dengan kesal. Hah, apakah kau terburu biu ingin pulang untuk berkumpul dengan Ubunok? Kembali kau bicara yang tidak-tidak lagi, Omel Hem-Hem. Habis apakah ada urusan penting lain? Hem-Hem menunduk tanpa menjawab, agaknya sedang merenungkan sesuatu. Tergerak hati Al-Cuyung, katanya dengan suara lembut, kita kan kenalan lama, memangnya ada urusan apa yang tidak boleh ku ketahui? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Hem-Hem berkata, baik, biar ku katakan padamu. Kemarin ku pergoki seorang pemuda kazak, dari bajunya dapat ku geledah sesuatu, barang ini adalah titipan orang lain yang minta disampaikan kepada si Oye Auli itu. Oh, barang apa, bolahkah kulihatannya Al-Cuyung? Barang ini sangat penting urusannya, coba beri pendapatmu setelah kau lihat, kata Hem-Hem sambil menyerahkan surat pengakuan dosa yang ditulis Chok Jing Chokan itu. Habis membaca surat itu, Al-Cuyung kegirangan, serunya, hah, barang ini jauh lebih berharga daripada si Oye Auli itu. Hem-Hem tertawa, katanya, melihat rasa gembiramu, memangnya barang ini terlebih bernilai daripada harta karun tinggalan Giyok bin Leongong? Ya, memang begitu, jawab Al-Cuyung. Ku tahu benda ini sangat bermanfaat bagi kita, cuma tidak ku pikirkan sedemikian besar nilainya, untuk itu coba beri penjelasan. Ini kan surat pengakuan dosa Chok Jing Chokan sendiri, kau tahu Chok Jing Chokan adalah putra satu-satunya Chok Tianhing, sedangkan Chok Tianhing adalah sesepuh Tian San Pai yang berkuasa, betul tidak? Betul, lalu ada apa? Dengan memegang surat pengakuan dosa ini kan dapat kita gunakan untuk memeras Chok Tianhing? Apa yang akan kita peras dari dia? Baik urusan pribadi maupun urusan umum dapat kita pojokkan dia. Wah, dari ceritamu ini, agaknya rahasia ini juga ada hubungannya dengan urusan politik kenegaraan kalian? Memang hetul. Coba dengarkan. Penyerbuan kami ke wilayah Sinki yang sekali ini adalah untuk melaksanakan tipu sekali timpuk dua burung. Kawanan bandit di cadam yang memerontak terhadap kerajaan itu bersekutu dengan ketiga belas kelompok suku yang dikepalai Lohai. Jika kita menghancurkan Lohai akan berarti memotong jalur bantuan perbekalan bagi kawanan bandit di cadam itu. Tapi Lohai juga mempunyai sandaran kuat, yaitu Tian San Pai. Meski jumlah orang Tian San Pai tidak banyak, tapi setiap orangnya berkepandaian tinggi, bila Tian San Pai membantunya tentu peperangan ini sulit untuk mencapai kemenangan. Nah, sekarang kau paham? Soal politik aku tidak paham, jawab Himhem tertawa. Tapi dari urayanmu ini aku mengerti akan maksudmu. Rupanya engkau bermaksud memojokkan cilok Tian Hing, dan bila Lohai minta bantuan kepada Tian San Pai, dapat kau minta cilok Tian Hing berusaha merintanginya. Umpama gagah merintangi, dapat pula menyabotnya secara diam-diam. Tidak berhasil menyabot, sedikitnya dia dapat mengirim berita rahasia kepada kita. Kamu memang cerdik, semuanya telah dapat kau terka dengan jitu, kata Al Chuyung dengan tertawa. Dan selanjutnya cilok Tian Hing terpaksa akan menjadi budak kita, bila kita minta dia ke timur, tidak nanti dia berani ke barat, sambung Himhem. Bukankah Tian San Pai mereka ingin menangkap Niyoyam? Xiaoye Auli itu pun terhitung orang yang perlu dibekuk juga, maka dapat kita peralat cilok Tian Hing agar dia menyerahkan Xiaoye Auli kepada kita. Dengan bantuan Tian San Pai, harapan untuk menangkap Xiaoye Auli itu menjadi tambah besar. Setelah Xiaoye Auli tertangkap, serupa urayanmu tadi, dengan sendirinya harta karun itu pun akan jatuh ke tangan kita. Wah, kiranya surat itu sedemikian besar manfaatnya, tampaknya engkau bisa segera naik pangkat dan dapat rejeki, Ucap Himhem. Betul, makanya surat ini boleh kau berikan saja kepadaku, akan ku jadikan bukti agar Bu Ek mau memberi tugas luar kepadaku, kalau tidak, dalam keadaan genting begini sukar bagiku untuk meninggalkan pasukan dan mencari Xiaoye Tian Hing. Jika surat itu sedemikian berharga, ku kira akan lebih baik ku simpan sendiri saja, kata Himhem. Aku pernah kenal Bu Ek, dapat kita temui dia. Ku yakin tak akan percaya kepada keteranganku. Melihat orang sangsi, Al-Chuyung tidak berani memapsa, ia pikir nanti kalau urusan sudah selesai baru berdaya melepaskan diri dari perempuan ini. Maka dengan tertawa ia berkata, Baiklah, terserah bagaimana keputusanmu. Yang penting, seterusnya kita tetap bersama dan tidak perlu berpisah lagi. Ai, jangan merayu dulu, marilah kita menemui atasanmu itu, ajak Himhem. Nanti dulu, kata Al-Chuyung tiba-tiba. Tampaknya ada seorang sedang datang kemari. Apakah prajurit pengintai yang hendak mencarimu, ujar Himhem? Agaknya bukan, kata Al-Chuyung. Sejenak kemudian, dari balik bukit pasir sana muncul seorang. Ahaha, kiranya seorang pengemis cilik, kata Himhem. Di tengah kekacauan peperangan ini dan di pegunungan sunyi bisa muncul seorang pengemis cilik, sungguh aneh. Coba kita lihat dulu orang macam apakah pengemis cilik ini. Mungkin orang yang telantar karena perbuatan pasukan kalian yang merampok dan membunuh sepanjang jalan, seorang anak yang kehilangan rumah dan keluarga. Tidak, bukan, kata Al-Chuyung. Tidak bukan bagaimana? Pengemis cilik ini orang Hon dan bukan suku Kazak. Jika anak gelandangan seperti ucapanmu tentu dia seorang Kazak. Sementara itu pengemis cilik itu sudah mendekat. Meski mukanya kelihatan dekil tapi jelas kelihatan dia memang bangsa Hon. Tergerak hati Al-Chuyung, ia pikir pengemis cilik itu seperti sudah pernah dikenalnya, cuma seketika tidak tering di mana pernah melihatnya. Segera ia mengedipi bok him-him, maksudnya supaya jangan turun tangan dulu dan coba cari tahu apa maksud kedatangan pengemis cilik ini. Dengan napas tengah pengemis cilik itu sudah berhadapan dengan mereka dan memohon, kasihan Tuan dan Nyonya, berikan sedikit air minum kepada aku. Mengapa kamu tidak mengemis makanan? Tanya Al-Chuyung. Bila mana Tuan Sudi memberi makanan, tentu saja melebih daripada harapanku, kata pengemis cilik itu. Cuma dahaga terlebih menyiksa daripada lapar, kerongkonganku sangat kering dan tidak tahan lagi, maka mohon diberi seteguk air minum dulu. Kukira kamu habis makan dua biji ubi bakar, betul tidak tanya him-him mendadak. Terkesiap hati pengemis cilik itu, diam-diam ia mengakui ketajaman hidung perempuan bejat ini, ternyata dapat mengendus bau ubi bakar. Ia tidak tahu pertanyaan him-him itu hanya ketak sambal belaka untuk memancingnya. Maka ia menjawab, betul, ku curi makan dua biji ubi bakar di rumah penduduk, tapi tidak mendapatkan air minum, maka kerongkonganku tambah kering habis makan ubi bakar. Kamu kelihatan kasihan, baiklah, akan ku beri air minum, kata him-him dengan tertawa. Sambil bicara ia sudah membuka kantung airnya dan setitik obat bubuk yang tersembunyi di antara kukunya diselentikan ke dalam kantung air. Obat bubuk ini adalah obat bius yang dapat membuat orang lantas lunglai. Terhadap seorang pengemis cilik begitu mestinya dia tidak perlu menggunakan racun, tapi lantaran Al-Cuyung sudah memberi isyarat lebih dulu, maka dia menaruh perhatian khusus. Ia pikir biarpun kamu tokoh kelas satu, bila mana sudah minum seteguk airku, mustahil kamu takkan roboh di bawah telapak kakiku. Terdengar pengemis cilik itu mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama mendadak seorang berteriak dan seorang pun menyerang. Yang berteriak ternyata Al-Cuyung dan yang menyerang adalah si pengemis cilik. Awas, bocah ini adalah N.I.O. yang teriak Al-Cuyung. Dan pada saat orang belum menyebut namanya, serem tak pengemis cilik itu telah mencengkeram tulang pundak bok him-him. Kiranya kedatangan N.I.O. yang ke sini adalah karena mengikuti jejak liong Lengcu. Di rumah penduduk sana ia menemukan jarum yang ditebarkan Lengcu itu, dilihatnya jarum sama hancur, sekali pandang saja ia lantas tahu ona itu telah ketemukan lawan tangguh. Ia lantas menyamar sebagai pengemis dengan ilmu ria sajaran Lengcu, karena memang belum cukup mahir, pula tergesa-gesa ker penyamarannya, maka untuk sementara. Saja ia dapat mengelabdobi Al-Cuyung, tapi sebentar kemudian penyamarannya lantas ketawan. Sebelumnya N.I.O. yang sudah siap siaga, begitu pula bok him-him. Meski N.I.O. yang tidak sampai terjebak oleh racun, sebaliknya him-him juga tidak tertawan. Waktu jari tangan N.I.O. yang menyentuh pundak him-him, ia merasakan licin dan sukar terpegang. Kiranya meski kungfu bok him-him tidak tinggi, tapi dia mempunyai semacam ilmu bela diri yang tidak diketahui N.I.O. yang, yaitu N.I.O. kan, ilmu belut. Reaksi kedua pihak sama cepat sekali, begitu terlepas dari cengkeraman N.I.O. yang, serem tak him-him mayun tangannya, sebuah granat meletus di udara dan menaburkan asap tebal disertai hujan jarum lembut. Asapnya beracun, jarumnya juga berbisa, ia yakin sekalipun N.I.O. yang dapat menghindarkan jarum berbisa juga akan mengisap asap beracun. Begitu menaburkan senjata rahasia tersebut, serem tak him-him melompat ke sana sambil berseru, nah, rebahlah, pengemis cilik. Hektometer, kau berani menyergap diriku, itu sama halnya men gila dengan uyonya besar. Tak terduga, N.I.O. yang sama sekali tidak rebah bahkan berkelit pun tidak. Terlihat hujan jarum itu bertebaran ke samping, tanpa susah dapatlah N.I.O. yang menerjang keluar dari kurungan asap tebal. Kiranya sebelumnya N.I.O. yang sudah berjaga kemungkinan lawan akan menggunakan racun, maka sebelum granat asap itu meletus ia sudah tahan nafas. Mengenai jarum berbisa itu telah sama terpental oleh getaran iwekangnya yang kuat. Apa yang terjadi ini tidak cuma membuat kejut M.I.O. yang bersuara, hektometer, kepandaian setan pek, tohsan kalian sudah kukenal. Sekarang silahkankah sendiri yang rebah saja, perempuan siluman. Begitu selesai bicara, serem tak pukulan dasyat lantas dilancarkan sehebat gugur gunung, ketika tersampuk oleh angin pukulan, napas hem-hem segera terasa sesak. Tadi N.I.O. yang bermaksud menawan hem-hem untuk dijadikan sandura, tapi sekarang pukulannya dilontarkan tanpa ampun sehingga daya serangnya sangat berbeda. Ilmu belut bok hem-hem yang licin itu tiada gunanya terhadap pukulan dasyat ini, jangankan sampai terkena pukulan dengan telak, cukup keserem petangin pukulannya saja dapat membuat isi perutnya wancur. Cuma hem-hem juga tidak keroboh, sebab baru saja pukulan N.I.O. yang dilancarkan, saat itu juga Al-Cuyung memurut tiba dan masih dapat menangkiskan baginya. Belang, kedua tangan beradu, N.I.O. yang tergeliat, diam-diam ia terkejut, ia heran mengapa keparat ini juga mahir Leong Xiangkeng. Bahkan terasa lebih kuat daripada Chee Sekiat. Ia tidak tahu bahwa Ibu Al-Cuyung juga orang Tiantok, India, ayahnya adalah orang Hon yang dibesarkan di Tibet. Ia sendiri pernah menjadi hwasyo beberapa tahun di Lantusi, gurunya yang mengajarkan Leong Xiangkeng adalah salah seorang ketiga pada risakti Lantusi, yaitu Boroho Atsu. Cuma Leong Xiangkeng andalannya memang masih kalah setingkat daripada K. Xianghoa Atsu yaitu guru Chee Sekiat. Begitulah Hal Chu yang merasa senang karena lebih unggul, segera ia mengerahkan tenaga dalam untuk melengketi tangan N.I.O. yang bentaknya, Hektometer, jangan harap kamu dapat terlepas dari tanganku. Jika kau ingin selamat, lekas menyerah saja. Waktu N.I.O. yang menolak sekuatnya, kontan ia terdesak mundur dua-tiga langkah. Pada saat itu Hem-Hem baru sempat menenangkan diri, dirasakan dada-rada kesakitan. Teringat keadaan bahaya tadi, bila Al-Cuyung terlambat sedetik tentu jiwanya sudah melayang. Setelah mengatur napas dan terasa tidak terluka barulah ia merasa lengga. Namun rasa gusarnya tak terlampias, segera ia berteriak. Jangan kau bunuh pengemis cilik ini, tinggalkan dia untukku. Untuk apa kau minta dia tanya Al-Cuyung dengan tertawa? Mukanya tidak jelek, akan ku kebiri dia untuk meladani diriku, kata Hem-Hem. Haha, kiranya kau penujui dia, justru takanku berikan dia padamu, kata Al-Cuyung dengan tertawa. Tanya jawab mereka menganggap N.I.O. yang seakan-akan sudah menjadi isi saku mereka, tentu saja N.I.O. yang sangat mendengkol. Rupanya mereka sengaja membuat kelusar anak muda itu, dengan demikian Al-Cuyung akan lebih mudah menundukannya. Namun N.I.O. yang cukup sabar dan menghadapi lawan dengan tenang. Dirasakan oleh Al-Cuyung kekuatan lawan seperti makin lemah, tapi justru sukar merobohkannya, hal ini membuatnya heran. Mayahan mendadak dirasakan N.I.O. yang mulai melancar kau serangan balasan dengan tenaga dalam yang kuat, dalam kejutnya cepat Al-Cuyung lepas tangan. Boleh lihat siapa yang bisa lepas dari siapa? Lihat pedang bentak N.I.O. yang tiba-tiba. Begitu Al-Cuyung tergetar mundur, serem tak N.I.O. yang melolos pedang dan menubruk maju, beberapa gerakan dilakukannya sekaligus tenaga pukulannya terlebih sebat daripada serangan Al-Cuyung tadi. Kiranya yang menyebabkan dia kewalahan atas pukulan Al-Cuyung tadi adalah karena dia baru saja menahan nafas untuk menolak asap berbisa yang ditebarkan oleh Hem-Hem. Sekarang tenaganya sudah pulih, lebih dulu ia perlihatkan tenaga sendiri sudah lemah, tapi mendadak melancarkan serangan balasan yang dasyat. Sehabis mengadu tenaga, kini N.I.O. yang pun tahu lukang sendiri dibanding Al-Cuyung mempunyai keunggulan masing-masing, jika keras lawan keras dilanjutkan, akibatnya kedua pihak pasti akan gugur bersama. Sekarang ia ganti memakai pedang, dengan ilmu pedang Tian San Pai yang hebat menundukkan musuh. Namun Al-Cuyung memang hebat juga, meski terkejut tidak menjadi bingung. Mendadak ia berputar, golok melengkung juga lantas dilolosnya, bentaknya, jangan membual, kau kira Tian San Kiam Hoatmu dapat menggertak diriku? Di tengah serangan goloknya terseling pula pukulan. Akan tetapi N.I.O. yang juga tidak kalah lihainya, ia pun mengeluarkan ilmu pedang Dewa Mabuk keluarga Lyong, ilmu pedang ini banyak ragam perubahannya sehingga seketika Al-Cuyung pun tidak memperoleh keuntungan sedikit pun meski keduanya sudah saling serang berpuluh jurus, berbalik ia malah berulang menghadapi serangan maut anak muda itu. Sambil menyurut mundur Al-Cuyung membentak, huh, Tian San Kiam Hoat macam apa ini? Masa Tian San Kiam Hoat dimainkan secara kacau balau seperti ini? N.I.O. yang tertawa, masa kamu setimpal untuk kulayani dengan Tian San Kiam Hoat? Kau ingin minta petunjuk padaku, lebih dulu perlu menyembah dan mengangkut guru padaku, kalau tidak, buat apa menerima murid goblok semacam dirimu? Sembari bicara serangannya membuat Al-Cuyung rada kerepotan dan melompat mundur. Kebat-kebit juga Bok Himhem menyaksikan pertarungan sengit itu, ia mengeluarkan tiga buah piau kupu-kupu dan disambitkan ke arah N.I.O. yang. Ia pikir sekalipun senjata rahasia itu tidak dapat melukai anak muda itu, asalkan dapat membuatnya lengah tentu Al-Cuyung ada kesempatan untuk memperoleh kemenangan. Siapa duga, segera terdengar suara tering-tering-tering tiga kali, ketiga piau kupu-kupu itu terpental balik, untung Bok Himhem cukup cepat mengelak, kalau tidak hampir saja ia terluka oleh senjata rahasia sendiri. Cepat Al-Cuyung berseru, jangan ikut campur, ku sanggup hadapi bocah ini. Bila perlu boleh kau pulang dulu dan menyampaikan berita ke markas. Tapi engkau sendiri. Jangan khawatir, biarpun tidak dapat ku binasakan bocah ini juga takkan dikalahkan olehnya. Bisa jadi pada waktu kau kembali ke sini nanti sudah dapat ku bekuk dia. Huh, tanpa kugunakan Tian San Kiam Hoat saja sudah membuatmu kerepotan, tapi masih berani membuat jengek N.I.O. Yam sambil mendesak maju, pedang terus menusuk tengorokan lawan. Al-Cuyung sedang melangkah maju untuk menyerang, karena tusukkan N.I.O. Yam itu, tampaknya sukar baginya untuk menghindar, saking kagetnya sampai Bok Himhem menjerit khawatir. N.I.O. Yam juga tidak mengira serangan akan berhasil semudah itu, tapi mendadak lawan menunduk dan ujung pedang N.I.O. Yam seperti menyerempet lewat pundaknya. Hampir pada saat yang sama, golok melengkung lawan ternyata dapat berputar ke belakangnya untuk menyabit belakang leharnya. Menurut aturan, golok melengkung Al-Cuyung lebih pendek daripada pedang N.I.O. Yam mestinya tidak mungkin dapat terjulur sepanjang ini sehingga dapat menyabit dari belakang, hal ini sungguh sangat diluar dugaan N.I.O. Yam. Kiranya ilmu silat Al-Cuyung memang bukan kufu daerah Tiongkok, ia pernah berlatih ilmu yoga dari Hindu, sekujur badan dapat berubah lunak serupa tak bertulang, otot daging di seluruh tubuh dapat mulur mengkeret sesukanya. Dalam sekejap tadi ia telah menarik dada dan mendekuk perut sehingga tubuh menyurut beberapa senti ke belakang dan tusukan N.I.O. Yam dapat terhindar, sebaliknya halengannya yang memegang golok sabit mendadak terjulur beberapa senti terlebih panjang. Justru setelah memahami gaya serangan ilmu pedang Dewa Mabuk yang dilancarkan N.I.O. Yam barulah mendadak Al-Cuyung menggunakan ilmu andalannya, ia mengira serangan aneh sekali ini pasti akan berhasil, maka sembari menabas ia pun berteriak dengan tergelak. Hah, kan sudah ku katakan kamu bukan tandinganku, coba titik. Tanda petik. Siapa tahu, perubahan di luar dugaan berturut-turut lantas terjadi. Al-Cuyung hanya sempat kegembira sebentar saja tertawanya lantas beku mendadak. Kiranya ilmu yoga Al-Cuyung meski tak terduga oleh N.I.O. Yam, tapi bukannya anak muda itu sama sekali tidak waspada, begitu tergerak pikirannya seketika tipu serangannya berubah di tengah jalan. Walau tangan Al-Cuyung dapat mulur beberapa senti lebih panjang secara mendadak, namun gerak pedang N.I.O. Yam terlebih cepat, bahkan menusuk dari arah yang sama sekali tak terpikir oleh Al-Cuyung. Nah, kau ingin belajar kenal dengan Tian San Kiam Hoat? Sekarang boleh kau lihat, bentak N.I.O. Yam. Rupanya permainan ilmu pedang dewa mabuk ini telah berubah menjadi Tian San Kiam Hoat, yaitu ilmu pedang pemburu angin, sesuai namanya, gerak pedang N.I.O. Yam secepat angin, sambil mementak sekaligus ia melancarkan belasan jurus serangan. Terpaksa Al-Cuyung bertahan sekuatnya, ia keluarkan Liyong Siang Kang bergabung dengan ilmu yoga, jurus serangannya juga aneh dan lihai sehingga serangan N.I.O. Yam dapat dipatahkan. Begitul keduanya sama mengeluarkan segenap kepandainya sehingga terjadi pergulatan sengit. Cuma Liyong Siang Kang terlebih banyak makan tenaga, diam-diam Al-Cuyung menyadari bila berlangsung lama pertarungan mereka, akhirnya diri sendiri pasti akan kecundang. Selagi pertarungan berlangsung dengan sengitnya, tiba-tiba terdengar suara detak kuda lari cepat mendatangi. Terdengar penunggang kuda itu berseru heran, Hi, Saudara Yung, engkau berkelahi dengan siapa? Al-Cuyung yang sedang repot menangkis serangan N.I.O. Yam sehingga tidak sempat menjawab. Tapi Bok Him-Him lantas berseru, Hah, kebetulan sekali kedatanganmu, Tuan Kong Chu, coba lihat siapa pengemis cilik itu? Tentunya kau kenal dia bukan? Kiranya pendatang ini bukan lain daripada Tuan Kiam Jing, Sudah lama Him-Him kenal Tuan Kiam Jing dan tahu hubungannya dengan N.I.O. Yam pada masa lampau, yaitu keduanya sama dianggap sebagai murid durhaka Tian San Pai. Karena ucapan Bok Him-Him tadi, Tuan Kiam Jing coba mengamati N.I.O. Yam, dirasakan pengemis cilik ini memang seperti di keal-nya segera ia tahu juga siapa dia. Maklumlah, dahulu waktu N.I.O. Yam masih tinggal di Tian San, lantaran dia sangat disayang oleh penjabat ketua Tian San Pai, demi untuk menyenangkan hati Seng Ketua, sering Tuan Kiam Jing mengajar membaca dan menulis kepada N.I.O. Yam selain Leng Peng Ji, orang yang paling ngerat bergaul dengan N.I.O. Yam boleh dikatakan Tuan Kiam Jing. Sebab itulah betapa bagus kepandayaan menyamar N.I.O. Yam tetap tak dapat mengelabungi dia. Setelah tahu penyamaran N.I.O. Yam, dengan tergelak Tuan Kiam Jing berkata, haha, ku kira siapa, rupanya si bocah S.I.O. Yam ini. Hehe, bukan saja kenal, malahan dia pernah memanggilku sebagai Tau Aku. Him-him tahu maksud orang, ia sengaja main sandiwara dengan dia, meski tahu ia sengaja tanya. Oh, ia pernah memanggilmu sebagai Tau Aku, memangnya kapan kalian pernah mengangkat saudara? Bukan angkat sandara, tapi adik seperguruan, jawab Tau An Kiam Jing. Oh, kiranya kalian saudara seperguruan, kata Him-him. Jika begit, ku kira agak keterlaluan sutemu I.A.I. Sudah jelas ya dengar kau panggil saudara kepada kakak Yung, mengapa dia masih terus melawannya? Hendaknya kau beri pengajaran kepadanya. Pengah bicara Tau An Kiam Jing sudah berada di antara mereka. Waktu ia mengawasi, tertampak pertarungan antara N.I.O. Yam dan Al-Cuyung berlangsung seru, ia pikir permainan pedang N.I.O. Yam sudah kelihatan lamban dan berat, selang sebentar lagi baru kubekuk dia tentu tidak perlu banyak buang tenaga. Maklumlah, pernah beberapa kali ia bergebrak dengan N.I.O. Yam, ia merasa tidak pasti akan mengalahkan anak Nuida itu. Padahal biasanya ia suka mengagulkan Kung Fu sendiri, wataknya sombong, apalagi dia mengaku sebagai Suheng N.I.O. Yam, jika ia mengerubuti N.I.O. Yam bersama Al-Cuyung, biarpun menang juga kurang gemilang. Tuan Kiam Jing lantas melompat turun dari kudanya, katanya pelahan, bocah ini memang pantas diberi hajar adat, cuma lebih dulu akan ku coba membujuknya. Engkau kan Suhengnya, masa perlu pakai bujuk segala ujar him-him tertawa. Dahulu aku memang Suhengnya, sekarang bukan lagi, kata Tuan Kiam Jing. Him-him sengaja tanya pula, sebab apa? Dia serupa diriku, sekarang sudah dipecat oleh Tian San Pai. Hah, salah ucapanmu ini, kata Him-him dengan tertawa. Salah bagaimana tanya Kiam Jing. Jika kalian sama-sama murid pemberontak dan senasib, kan sebarusnya hubungan kalian bisa lebih erat serupa saudara sekandung? Betul, ucapanmu cukup beralasan, kata Kiam Jing. Nah, N.Y.O.Y.M., kamu bukan anak becil lagi, seharusnya kau gunakan pikiranmu. N.Y.O.Y.M. mencurahkan segena perhatian untuk menghadapi musuh kedatangan Tuan Kiam Jing sama sekali tak dihiraukannya. Diam-diam ia memperhitungkan Kira bagaimana akan meloloskan diri. Ia purapuya kehabisan tenaga maksudnya hendak menjebak Al-Cuyung, siapa tahu lawan berpengalaman luas dan tak mau tertipu. Malahan Kira bertempur Al-Cuyung sangat tenang dan mantap, betapapun N.Y.O.Y.M. mencari kesempatan untuk meloloskan diri tetap sukar. Kan perlu kau pikirkan, dahulu kamu adalah murid buncit kesayangan Chiang Bun Jin, sekarang kita sama-sama murid murtad Tiansan yang tak terampunkan, demikian Tuan Kiam Jing coba membujuk lagi. Meski banyak perbuatanmu yang tidak baik padaku, tapi aku bersedia memaafkanmu. Jika Tian San Pai tidak mau menerimamu lagi, dunia seluas ini adakah tempat berpijak bagimu? Satu-satunya jalan terbaik adalah ikut padaku saja, bergabung dengan pasukan yang kupimpin. Asalkan kau panggil to'aku padaku, segala apa ku belabagamu. Kentutmu busuk dan peraten I.O.Y.M. dengan gusar. Dasar budaknya budak memangnya kau bangga? Huh, dalam pandanganku kamu tidak lebih berharga daripada binatang, tidak perlu banyak bacot. Ia berlagak seperti meleng karena berbicara dan tidak dapat menahan serangan balasan Al-Cuyung, ia terdesak mundur dan mendadak sempoyongan dan jatuh terjengkang. Kejadian ini sangat diluar dugaan Al-Cuyung, To'an Kiam Jing juga tidak menyangka. Ia tidak tahu N.I.O.Y.M. cuma pura-pura kehabisan tenaga, disangkanya paling tidak masih sanggup bertahan untuk sementara waktu. Diam-diam ia menyesal telah memberi kesempatan kepada Al-Cuyung untuk berjasa dengan menangkap N.I.O.Y.M. Namun Al-Cuyung justru melenggong oleh jatuhnya N.I.O.Y.M., Ia heran mengapa anak muda itu jatuh begitu saja tanpa terpukul. Ia pikir bocah ini banyak tipu akalnya, jangan sampai aku tertipu olehnya. Seketika ia menjadi ragu dan tidak berani menubruk maju untuk menangkap N.I.O.Y.M., ia tidak tahu, karena sedikit ragunya justru kebetulan bagi N.I.O.Y.M. Meski jatuhnya cuma pura-pura saja, tapi bila mana kesempatan itu digunakan oleh Al-Cuyung untuk membacok dengan goloknya, dalam keadaan telentang tentu N.I.O.Y.M. Tidak sanggup menangkisnya, andaikan tidak mati tentu juga akan terluka parah. Perbuatan N.I.O.Y.M. itu sungguh merupakan pertaruhan terakhir. Tapi karena keraguan Al-Cuyung itu telah memberi kesempatan untuk melepaskan diri. Begitu dia berguling, sebelum berdiri lagi senjata rahasianya lantas disambitkan lebih dulu. Selarik cahaya hitam segera menyambar dengan membawa suara mendenging. Keruan Toan Kiam Jing terkejut, serunya, Awas, inilah Tian San Sin Bong. Tian San Sin Bong adalah senjata rahasia semacam duri tumbuhan yang cuma terdapat di pegunungan Tian, kerasnya serupa besi, daya serangnya lebih kuat daripada senjata rahasia lain. Dahulu waktu meninggalkan Tian San sempaten N.I.O.Y.M. membawa tiga biji duri sakti itu, tahun yang lalu sebuah digunakan untuk melukai Toan Kiam Jing, sebuah lagi tidak mengenai sasaran sehingga tersisa sebuah yang sekarang digunakan ini. Karena jaraknya sangat dekat, senjata rahasia itu menyambar secara mendadak, betapa tangkas jago kelas satu serupa Al-Cuyung juga kebuahkan dibuatnya. Mestinya Al-Cuyung hendak menubruk maju, untung Toan Kiam Jing keburu memperingatkan dia. Begitu nun dengar nama Tian San Sin Bong daya terjangnya seketika berubah menjadi lompatan ke samping. Gerak perubahan ini tidak mudah dilakukan oleh sebarang orang. Meski Al-Cuyung sangat tinggi ginkangnya, tidak urung agak kerepotan juga, cepat ia putar golok untuk melindungi tubuhnya. Terdengar suara tring yang nyaring, golok. Sabitnya terbentur Tian San Sin Bong dan memercikan lelatu api. Daya sambit Sin Bong itu belum lagi lemah dan menyerempet lewat pundaknya dan membuat lecet kulit dagingnya. Untung dia dapat menghadapi dengan tangkas, Bila mana Toan Kiam Jing terlambat memperingatkan dan dia bertindak gegabah, mungkin tulang pundaknya sudah ditembus oleh senjata rahasia sakti itu. Dalam pada itu secepat terbang Toan Kiam Jing telah memburu maju, Al-Cuyung sendiri juga bermaksud menerjang lagi sehingga keduanya hampir saja saling tabrak. Cepat Toan Kiam Jing mengegos dan memegang Al-Cuyung, katanya, Engkau tidak terluka bukan, saudara yung? Al-Cuyung mendengus, Hektometer, terima kasih atas perhatianmu. Cuma lecet sedikit, tidak berhalangan. Ia tidak puas terhadap sikap Toan Kiam Jing yang cuma menonton saja tanpa membantu sehingga ia kecundang. Cuma Toan Kiam Jing juga berjasa telah memperingat Vandia, maka tidak enak baginya untuk mengumbar marah. Toan Kiam Jing tidak sempat lagi memikirkan nada ucapan orang yang marah itu, ia meraga-lega melihat orang tidak terluka, katanya, Baiklah, boleh engkau mengasuh saja, biar ku bekuk bocah itu. Ia yakin setelah mengalami pertarungan sengit ini, keadaan N.Y.O.Y.M. tentu sudah lemah, biarpun punya Tian San Sin Bong yang ampuh juga tidak perlu ditakuti lagi. Bocah yang tidak tahu diri, mau lari kemana demikian ia lantas membentak. Di wilayah kekuasaan pasukan pemerintah ini memangnya kamu dapat kabur. Sembari berteriak ia terus mengejar, ia pikir Jing Kang sendiri cukup mampu menyusul anak muda itu. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan, segera ia melepaskan panah berapi ke udara untuk memanggil Regu Bala Bantuan yang berpangkalan di sekitar itu. Siapa tahu N.Y.O.Y.M. tidak melarikan diri, in bergaya lari ke depan, tapi mendadak berputar balik malah. Ia menerjang Bok Himhem yang berdiri sendiri di samping. Dengan ginkangnya yang tinggi, hanya dua-tiga kali lompatan saja sudah sampai di depannya genit itu. Bok Himhem juga tidak menduga anak muda itu sedemikian beraninya putar balik lagi, ia menjerit terkejut, tolong, lekas kalian kemari. Namun sudah agak lambat selangkah. Hektometar perempuan busuk, tadi kau bilang hendak mengebiri diriku, sekarang ku cukur dulu rambutmu supaya menjadi nikoh, padari perempuan, jengek N.Y.O.Y.M. dengan pedang menambah secepat kilat. Seketika Himhem merasa kulit kepalanya dingin, tahap tahu rambutnya yang panjang sudah terpapas bersih. Dengan cepat N.Y.O.Y.M. lantas merampas kudanya sambil membentak, tiada harganya ku bikin kotor pedangku dengan darahmu biarlah jiwamu kuampuni sekali ini. Caranya memapas rambut orang dan merampas kuda untuk kelari, cepatnya sungguh sukar dilukiskan. Tapi karena sedikit merendek itulah Toan Kiam Jing pun memburu tiba. Namun selisih sedikit itu sudah memberi kesempatan kepada N.Y.O.Y.M. untuk melompat ke atas kuda, jengeknya, Toan Kiam Jing, kalau berani ayolah kejar kemari. Setiba di tempat sepi nanti boleh kita bertarung satu lawan satu, coba saja siapa yang lebih unggul dan siapa asor? Terima kasih telah menonton!